Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Sep Tayuda Ardian Syah, di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas sangat spesial tentang hadiah dari Ciki Balls lagi yang terbit pada tahun 1996. Dan video ini adalah part terakhir dari video yang sebelumnya yang pernah kita tayangkan dari bintang 1 dan bintang 2. Nah, di video kali ini kita akan membahas Tasos Looney Tunes dari bintang 3 dan bintang 4. Nah, Tasos bintang 3 dan 4 ini mengakhiri akhir perjalanan Tasos pada tahun 1996 ya. Nah, yang menarik dari Tasos bintang 3 dan bintang 4 ini mereka dijadikan dalam satu album secara bersamaan ya, bintang 3 dan bintang 4. Bintang 3 itu disebut dengan nama Mega Tasos dan bintang 4 disebut dengan nama Olimpik Tasos. Nah, di sini kita akan membahas review lengkapnya dari album dari Tasos bintang 3 dan bintang 4. Nah, albumnya ada di belakang kita ya, karena di dulu itu ada bintang 1, bintang 2 dan kali ini kita akan mengambil yang bintang 4 ya. Oke, nah ini albumnya bentuknya seperti ini ya. Jadi, dia ada yang berwarna merah dan biru seperti itu. Dia menandakan bintang 1 dan bintang 4 ya. Nah, yang menarik dari Tasos ini dia memiliki 8 sisi ya atau segi 8 dengan gambar-gambar yang bermacam-macam dan lebih menarik daripada bintang 1 dan bintang 2. Nah, kenapa dinamakan Mega Tasos? Karena nanti di bagian belakangnya itu ada bermetuk semacam awan begitu ya, seperti Mega dan berwarna wani. Sedangkan untuk yang Olympic itu dikhususkan untuk memperingati dan memeriahkan dari Olympiade ya, Olympic yang ada pada tahun 1996. Mohon koreksi jika kami salah. Nah, untuk di album versi kali ini terdapat 60 ya, 60 jenis Tasos ya. Kalau di bintang 1 itu ada 60 pieces, bintang 2 ada 40 pieces dengan jumlahnya berarti totalnya adalah 100. Nah, di bintang 3 dan 4 ini totalnya adalah 60 pieces. Dengan rinciannya adalah 101 sampai dengan 130 itu ada bintang 4, 131 sampai dengan 160 itu bintang 3. Jadi malah kebalik yang bintang 4 malah di nomor awal ya. Nah, kita akan berbahas detail untuk dari Tasos bintang 3 dan 4 di video berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan detail dari album Tasos bintang 3 dan bintang 4 ya. Di sini ada Mega Tasos dan Olympic Tasos. Dengan di sini masih memegang nerat teguh pada slogannya ya. Ini benar-benar ajaib ya. Ini ada Tasos, trademarknya. Kemudian di sini ada Mega Tasos. Kemudian di sini ada tulisan ada 60 gambar baru yang lebih seru. Ini ada tata cara permainannya ya. Bisa melompat seperti ini. Kita coba buka ya di halaman awal. Kalau kita lihat di sini, seperti biasa ada tata cara permainannya ya. Ini di sini ada tepuk dan loncat. Masih sama seperti video berikut sebelumnya ya yang sudah kita bahas tata cara permainan Tasos ya. Kemudian ada terbang dan loncat. Kemudian ada terus putar dan putar. Ini spin ya. Kemudian di terakhir adalah merakit ya. Seperti permainan Lego begitu ya. Kemudian di sini ada si maskotnya Rootrunner ya. Kalau di bintang 1 dan bintang 2 itu Tasmania dan Sylvester ya. Kemudian ciri khas dari album Tasos. Di bagian sini pasti ada nama sekolah dan kelas. Yang ini menandakan dulu Tasos itu memang buat anak-anak SD ya. Ada kelas berapa. Kemudian kita coba buka halaman pertama. Di sini ada Mika-nya ya. Jadi untuk penempatan Tasos masih sama. Dia menggunakan setengah lingkaran ya. Kemudian ini ada tokoh-tokohnya ya. Dengan tema Olympic Tasos nomor 101 sampai dengan 120 di sini. Kalau Olympic tadi yang sudah kita jelaskan. Dia membahas tentang olahraga-olahraga ya. Nanti kita akan bahas detail di Tasosnya ya. Kemudian di alaman berikutnya. Alaman 2 ini 121. Kemudian sampai 130. Ini masih Olympic Tasos ya. Kemudian 131. Ini mulai masuk ke Megatazos. Seperti ini 140. Kemudian masuk ke 141. Sampai dengan 160. Ini bintang 3 juga ya. Bintang 3. Dan di terakhir di sini ada si maskot dari Pipilipil. Pipilipil. Kemudian di bawahnya ini ada layanan konsumen ya. Alamatnya di mana. Kemudian di bagian belakang di sini ada seperti lompatan ya. Karena dia memang cara bermainnya adalah nanti akan melompat seperti itu. Dan di sini ada gambar belakang dari si Olympic Tasosnya. Atau 4 bintang ya. Di sini ada 4 bintang. Nah oke mungkin itu albumnya ya. Dan kita akan masuk ke detail dari Tasos bintang 4 dulu ya. Karena nama 101 itu di bintang 4. Oke ini bintang 4 ya. Olympic Tasos. Dengan segi 8. Dan ini ada 4 warna ya. Setiap sisinya. Ini ada Sylvester ya. 101. Oke kemudian 102. Kemudian 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116 117 118 119 dan 120 ini untuk set pertama ya di halaman pertama kemudian kita masuk ke halaman kedua ya 121 122 123 124 125 126 127 128 129 dan terakhir 130 untuk set dari bintang 4 Oke kita masuk ke bintang tiga ya dan kita disini mulai masuk ke Mega ya Mega Tassos disini ada awan yang seperti cepatan gitu ya 131 132 133 134 135 136 137 138 139 dan 140 ya Oke ini set kedua kemudian masuk ke set terakhir set ketiga untuk bintang tiga ini ada 141 142 143 143 144 145 146 147 148 149 150 oke 151 151 152 153 154 155 156 157 158 159 dan 160 Oke oke Nah untuk dari background dari Mega Tasos ini untuk detail dan lengkapnya akan kita bahas di video berikutnya ya karena memang ada yang khas dari tasos bintang 3 dan bintang 4 Nah seperti apa ya tonton terus dari channel kita ya oke mungkin itu saja ya di video kali ini apakah kalian pernah bermain bermain dan mendapatkan dari tasus bintang 3 dan bintang 4 ini pada saat kalian kecil silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ya apabila kalian suka video kali ini silahkan klik tombol like dan apabila kalian ingin request request silahkan tuliskan kolom komentar di bawah oke terima kasih telah menonton video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia